Intro Sekda Kabupaten Sukabumi, Haji Ades Suryaman, melepas puluhan atlet yang akan berlaga di pekan olahraga dan seni antar Santri Madrasah Denia Takmiliah, Porsadin ke-7, tingkat Provinsi Jawa Barat di Tasik Malaya, Kamis 22 Agustus 2024. Para atlet dari berbagai cabang olahraga ini dilepas di pendopo Sukabumi. Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 99 orang yang akan berangkat ke Tasik Malaya. Mereka terdiri dari 59 atlet dan 40 ofisial. Para atlet asal Kabupaten Sukabumi ini mengikuti 20 cabang yang dipertandingkan. Mereka akan bertanding dari 23 hingga 25 Agustus 2024. Sekda dalam sambutannya mendorong seluruh atlet untuk memaksimalkan kemampuannya. Apalagi pertandingan ini menjadi ajang unjuk diri atas latihan yang selama ini dilakukan. Maka dari itu kebugaran dan kesehatan para atlet harus diperhatikan. Apalagi di tengah cuaca yang seperti saat ini. Selain itu hasil pelatihan ini harus dikombinasikan dengan doa. Apalagi perjuangan yang dibarengi dengan doa akan membuahkan hasil terindah. Tak hanya itu saja, dirinya pun berpesan agar mereka bersikap baik ketika di Tasik Malaya. Apalagi para atlet ini membawa nama baik Kabupaten Sukabumi. Ketua Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah atau FKDT Kabupaten Sukabumi, Kiai Haji Abdullah bertekad untuk membawa nama baik Kabupaten Sukabumi. Bahkan ia berharap Kabupaten Sukabumi bisa meraih juara umum. Apalagi ada sekitar 300 orang yang berangkat. Mereka terdiri dari atlet ofisial, PAC, panitia pendamping hingga orang tua. Dalam kesempatan tersebut, Haji Ade memakaikan jaket kepada perwakilan atlet yang berangkat. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pendopo Sukabumi Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.